Prof. Dr. Insinyur Hidayah Keluarga alumni Universitas Gajah Mada, Kagama, Kalimantan Barat menggelar temukangen serta pelantikan pengurus daerah di salah satu hotel di Pontianak pada Kamis malam. Temukangen Kagama ini dihadiri oleh Insinyur Budi Karyasumadi, Ketua Harian Kagama Pusat, yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Wakil Bupati Ketapang, Wakil Ketua Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, serta dihadiri ratusan alumni Universitas Gajah Mada. Menteri Perhubungan RI, Insinyur Budi Karyasumadi melantik pengurus daerah Kagama Kalimantan Barat perhidu 2017-2022. Budi Karyasumadi menekankan bahwa alumni Universitas Gajah Mada harus membantu peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memainkan perannya masing-masing. Saya melihat kagama Kalbar ini dengan warna Pak Rekord, luar biasa, kompak, asa agak, tapi dikajikan. Oleh karena saya membesar kepada Pak Rekord, Ketua Kalmar, Kalbar, untuk selalu memberikan ke teman kepada kalian. Mula karena butuh orang-orang pinta, butuh orang-orang yang berkongan. Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Kagama Kalbar periode 2017-2022 yang dilantik adalah Prof. Dr. Haji Tamrin Usman di IE. Saat ini, Prof. Tamrin Usman juga menjabat sebagai Rektor Universitas Tanjung Pura. Kagama Kalbar ini menjadi wadah berkumpul semua alumni Universitas Gajah Mada yang ada di Kalimantan Barat dari semua disipin ilmu dengan tujuan untuk turut serta membangun daerah melalui kemampuan keilmuan yang mereka miliki. Soekardi, Agus Supriyadi melaporkan untuk dutanyuporatimes.com melemah hati yang keluarga besar di Universitas Gajah Mada selamat menikmati Terima kasih.